Kitab Kejadian Pasal 13 Abram kembali ke Kanaan Abram meninggalkan Mesir. Ia berjalan melalui negep dengan istrinya dan segala sesuatu miliknya. Lot juga ikut bersama mereka. Waktu itu, Abram sangat kaya. Ia mempunyai banyak ternak, perak, dan emas. Abram terus mengembara. Ia meninggalkan negep dan kembali ke Betol. Ia pergi ke tempat antara kota Betol dan Ai, di mana dia dan keluarganya pernah berkemah sebelumnya. Sebelumnya, Abram membangun mezbah di sana. Jadi, ia menyembah Tuhan di tempat itu. Abram dan Lot berpisah. Selama waktu itu, Lot juga berjalan dengan Abram. Lot mempunyai banyak ternak dan tenda. Abram dan Lot mempunyai sangat banyak ternak, sehingga tanah itu tidak cukup bagi mereka berdoa. Dan orang Kanaan dan orang Feris juga tinggal di tanah itu pada waktu yang sama. Gembala-gembala Abram dan Lot mulai bertangkar. Abram berkata kepada Lot, Seharusnya, janganlah ada pertengkaran antara engkau dan aku atau antara orang-orangmu dan orang-orangku. Kita semua bersaudara. Kita harus berpisah. Lot dapat memilih setiap tempat yang engkau ingin, nih. Jika engkau pergi ke kiri, aku pergi ke kanan. Jika engkau pergi ke kanan, aku pergi ke kiri. Lot memandang dan melihat lembah Yordan. Dia melihat bahwa di sana banyak air. Hal itu adalah sebelum Tuhan membinasakan Sodom dan Gomorrah. Pada masa itu, lembah Yordan sampai ke Zuwar seperti taman Tuhan. Tanah yang baik seperti tanah Mesir. Lot memilih tinggal di lembah Yordan. Kedua orang itu berpisah dan Lot berjalan ke timur. Abram tinggal di tanah Kanaan dan Lot hidup di tengah-tengah kota-kota di lembah. Lot pindah sejauh Sodom dan membuat kemahnya di sana. Tuhan tahu bahwa orang Sodom orang yang sangat jahat. Setelah Lot berangkat, Tuhan berkata kepada Abram, Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Semua tanah yang engkau lihat akan kuberikan kepadamu. dan orang-orangmu yang hidup setelah engkau. Itu menjadi tanahmu untuk selamanya. Aku membuat keturunanmu sebanyak debu di bumi. Jika orang dapat menghitung semua debu di bumi, mereka dapat menghitung keturunanmu. Jadi, pergilah, berjalanlah melalui tanahmu. Aku sekarang memberikannya kepadamu. Jadi, Abram memindahkan kemahnya. Ia pergi dan tinggal dekat pohon besar milik Mamre, dekat kota Hebron. Di sana ia membangun sebuah misbah untuk memuliakan Tuhan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.